Jadi hari ini kita coba buat unboxing Samsung washing machine yang barangnya baru aja dateng dan yang ini udah mengusung teknologi terkini melengkapi koleksi beberapa device smarting Samsung yang ada di rumah saya. Yang salah satunya ini nih si air purifier yang video reviewnya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Oke kenalin ini serinya WW11T754DBX. Angka 11 di seri itu menjelaskan kapasitasnya yang 11 kilo. Dan mesin cuci ini adalah replacement dari yang sebelumnya yang baru rusak. Yang lumayan juga udah berumur 15 tahun ngelayanin bantu-bantu nyuci baju di rumah. Dan kebetulan mereknya juga Samsung sih. Bedanya yang lama top loading dan yang ini itu adalah front loading. Nah ini sekarang lagi instalasi yang sebenarnya nggak ribet. Lanjut lagi sambil instalasi ada beberapa hal yang perlu disimak biar mesin cuci ini awet. Misalnya kayak gini. Ini jangan dicopot ya Pak ya. Apa itu? Pembuangan. Pembuangan cukup sampai sini aja sih. Oh iya emang. Bener. Kan tinggal dimasukin ke situ tuh. Bener tuh udah. Jadi ini dari pabriknya emang nggak boleh dilepas. Iya, iya. Itu paham banget. Customer banyak yang dilepas. Sambil nunggu instalasi selesai, ini ada beberapa yang bisa di unboxing. Kayak ini misalnya. Ini ada holder selang pembuangan yang dari mesin cuci ke pipa pembuangan. Jadi detil-detil gini ini nih yang masih diperhatiin sama Samsung. Yang kedua ini namanya pengunci mesin biar nggak goyang-goyang saat dipindah-pindah. Totalnya ada 4 biji. Terus ini ada set clip termasuk dikasih kuncinya juga. Modelnya unik ini, letter L, dengan ujungnya yang mirip-mirip sendok. Terus yang ini manual book, kartu garansi, sama quick start guide-nya. Alat-alat ini kepake sesuai dengan panduan yang menempel di bagian atas mesin cuci kayak gini. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut ke penjelasan pasca instalasi. Ya ini tuh gunanya buat nyaring kalau ada kancing lepas atau jarum pentul kok ini. Jadi jatuhnya kesini sih. Oke. Oh, pasti gitu ya? Iya. Boleh di cek satu minggu sekalilah. Oke, terus? Nanti di dalam keadaan air di dalam udah kosong ya? Kosong ya. Udah gini aja sih. Oke. Lalu? Nah, yang ini tempat deterjen cair di kanan kirinya. Sementara yang untuk di tengah, ini gunanya untuk nge-refill pengharum. Ini sih yang cair lah. Kalau yang itu bubuk dia ngerak pak. Sebentar, yang cairnya apa? Deterjen. Ya, kayak so clean liquid gitu. Oh, bukan. Kalau yang serbuk kan ada kayak rinsow kan? Ada yang serbuk juga. Dia nanti... Sebaiknya jangan ya? Jadi pake yang cair ya? Iya. Deterjennya itu ya? Nah, di bagian sini diajarin cara pakenya. Mulai dari on terus geser-geser ke settingan yang sesuai. Tapi ada panduannya kan ya? Ada panduannya kan ya? Ada panduannya, panduannya ada. Ini saya jelasin nih, bapak. Ini setelah nyalain. Apa pun cek ini? Oke. Satu. Dari sini, bapak mau cuci kebutuhan bapak. Mau cuci apa? Ini untuk cartoon. Ini quickway super speed. Ini cuci cepat. Nah, tinggal diputar aja kebutuhan bapak. Mau cuci apa? Oke. Ini untuk waktu udah otomatis. Dari settingan mesinnya. Misalkan bapak ada yang mau dirubah. Entah itu A-nya. Saya mau banyakin. Bapak bisa langsung dari sini. Ini, ini pemiliran ini. Oke. Kalau yang tadi kan langsung dari ini. Kosong. Untuk air, CO ya, Pak? Jadi air biasa. Kalau ada keluar angka kayak gini, berarti air panas dia keluarnya. Oke. Lebih gede lagi listriknya. Prinsipnya bikin proses cuci jadi hemat listrik. Bikin awet mesin dan awet baju. CO. Ini air biasa. Settingannya kayak gini nih. Untuk spin. Rekomendasi saya sih dari 800-1000. Misalkan 1200 nanti bisa ngerusak bahan baju. Itu RPM-nya kan ya? Kecepatannya. Oke. Sorry, yang terakhir ini, CO ini keluaran airnya? Ini bukan keluaran air. Air masuk? Air masuk. Cuman. Oh, dipanaskan gitu ya? Iya, dipanaskan. CO itu cold. Jadi pakai air yang langsung dari keran dan nggak perlu dipanaskan. Semakin banyak, semakin lama. Terus angka 3 itu berarti rinsenya. Bisa 2, bisa 3 kali kucek. Oke. 800-1000. Itu apanya tuh? Ini kecepatannya, Pak. Oh. Ya, usahakan yang 1000. 800-1000 lah ya. Oke, oke. Takutnya ngerusak bahan baju. Oke. Gitu aja sih. Lanjut angka terakhir itu angka RPM puterannya. Infonya cukup di range antara 800-1000 biar baju nggak cepat rusak. Kalau ini nggak cepat rusaknya berarti dia nggak, nggak, bapak nggak. Nah, kalau settingan dah ready, akan ada satuan waktu yang dibutuhkan sampai proses pencucian selesai. 15 menit ini kan maksudnya ya? Atau 15 apa tuh? Ini tergantung sih, Pak. Nanti tuh. Semakin saya bilang tadi, semakin nambah waktu ini Pak, kalau semangat, nambah. Tuh, 13, 15. Jangan lupa pastikan pintu mesin cuci udah tertutup rapet. Kalau nggak, bisa kayak gini. Mesinnya nggak mau di play. Itu airnya masuk belum, Pak? Belum ada. Itu airnya belum masuk, nanti nunggu. Dan ini barang aneh dapetin di topet di harga 7 jutaan aja. Jadi masih sangat worth it dapet di harga segitu. Dan di video ini juga bakal dilengkapin sama cara setting sampai bener-bener connect ke smarting-nya. Karena simbol Wi-Fi di mesin cuci ini jadi penanda kalau mesin cucinya udah smart dan mendukung IOT-nya Samsung alias SmartThings. Oke, skip-skip. Sekarang kita mau lanjut buat setting integrasi ke SmartThings. Sebelumnya, pastikan mesin udah on. Terus lanjut ke tombol yang paling kanan buat aktifasi Wi-Fi-nya. Siapin juga device HP yang udah ke-install sama SmartThings. Syaratnya, kedua alat baik HP dan mesin cuci berada dalam satu jaringan yang sama. Misal di dalam sinyal Wi-Fi yang ada di rumah. Dalam beberapa kondisi, umumnya HP bakal auto-detect. Tapi kalau enggak, masih bisa dilakukan pencarian manual kayak gini. Setelah nongol, bisa langsung pilih dan biarin integrasi SmartThings-nya kerja. Yang nantinya device ini juga bisa langsung update ke kulkas Samsung Family Hub kalau kalian punya. Untuk video review Samsung Family Hub ini, silahkan klik link yang ada di atas ini atau di bagian ending dari video ini. Jadi sebelum lanjut, silahkan tonton terus video ini sampai habis kalau mau. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum. Biar kalian bisa dapat terus update untuk unboxing alat elektronik lainnya. Nah, kalau sudah kelar, disini nongol di layar HP atau LED bertuliskan HP di mesin cuci yang artinya akses poin. Terakhir, tinggal verifikasi dari device mesin cucinya. Dengan cara pencet tombol Smart Control di bagian ujung. Nah, di layar LED akan muncul tulisan Connecting. Di layar HP akan juga muncul pilihan Network yang akan digunakan. Disini contoh adalah Wi-Fi yang ada di rumah saya. Jika berhasil, maka akan tampil layar di HP seperti ini dan di layar LED tertulis UR Connected. Selesai. Dari sini, tinggal mengkonfigurasi penamaan dan posisi di app SmartThings. Dan tunggu hingga selesai. Untuk HP yang saya gunakan disini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra yang video reviewnya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini. Untuk fitur-fitur dari mesin cuci ini, udah mengusung efisiensi dan pencucian secara intelijen. Fiturnya ada Eco Bubble dan Quick Drive. Dengan cara kerja mesin yang efisien untuk ngirit kelistrikan. Serta AI Control yang memungkinkan mesin bisa mengingat kebiasaan mencuci kalian. Oh ya, buat service centernya, karena ini produk global, jangankan Indonesia. Di negara lain juga ada, kalau kalian minat pindah ke luar negeri, bawa mesin cuci Samsung ini. Jika sudah selesai, maka pada LED mesin cuci akan muncul simbol Wi-Fi dan di layar HP aplikasi SmartThings akan muncul ikon baru dari mesin cuci seperti ini. Dari sini kita bisa melakukan konfigurasi dan kontrol segala macam informasi yang ada di mesin cuci ini. Yang pasti utamanya adalah kontrol settingan dan pemakaian listrik secara periodik. Nah, demikian review singkat Samsung Watcher dengan teknologi IoT atau Internet of Things di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video unboxing alat elektronik berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax